Halo, selamat pagi Pagi ini sebelum saya berangkat ke BPP Gelombang untuk mengikuti pertemuan bulanan saya akan memperlihatkan hasil perbanyakan jamur trichoderma yang saya isolasi dari media PDA ini salah satu contohnya saya memperbanyak di media beras ini setelah beberapa malam yang lewat disini ada karet, karet gelang saya lupa mengeluarkannya semoga saja karetnya juga tidak berubah warna menjadi hijau ini juga saya membuat beberapa kali beberapa cup eksperimen untuk menguji ketebalan media apakah berpengaruh terhadap penyebaran kondidia atau tidak ternyata kalau misalkan di cup seperti ini tidak terlalu berpengaruh saya juga masih ada koleksi diperbanyakan di media PDA ini hasilnya ini adalah biang F1 tidak boleh dibuka terlalu lama saya memiliki dua toples ini sudah mulai menyebar merata selain itu saya juga ada koleksi di toples biasa di media beras ini sudah lebih pekat lagi warnanya ada empat toples total begitu juga dengan dasar permukaan sudah berwarna hijau semua rencananya ini akan saya berbanyak lagi dalam skala yang lebih banyak lagi dan perlu diketahui ini adalah isolat murni trikoderma asal desa menanti kecamatan kelekar yang saya isolasi dari perakaran bambu di daerah payobrangan kebetulan disitu tempat tempat bambu itu berdekatan dengan tempat sadapan milik kakak saya itu saja informasinya informasi mengenai trikoderma cara perbanyakan bisa dilihat di akun youtube saya pemesanan juga bisa lewat whatsapp pada nomor di bawah ini sampai jumpa salam pertanian selamat menikmati